musik 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 Yoriko yes jadi berpengar sebagai Wati Oke satu-satu Siap silahkan satu foto satu foto gitu ya temen-temen ya muter aja Yoriko Oke Yoriko tenang-tenang Siap oke kiri-kiri boleh kiri-kiri sudah, yes kiri dia nah jenis sebelah sini dulu kan foto dulu potponenya oke hop hop dan nih 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 tengah bawah nih tengah bawah ternyata sini gua kan tuh boleh foto disini dulu sebentar silahkan Hai Sarah Silahkan Sini dulu boleh ya situ kamu berfoto ke teman-teman video jangan bingung kiri-kiri kiri setengah sekarang ini ya papanya Milya foto dulu foto dulu ada disini halo iya boleh berada di sebelah sini dulu kita berfoto dulu di tengah ya Bunda Bunda agak tengahan Bunda nah gitu Bunda tengah-tengah Bunda dah Bunda ini kita panggil satu persatu ya yang pertama ada Maudikus Nedi sebagai Tante Anies iya kita sambil menunggu ada Maudikus Nedi iya 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 udah Alhamdulillah umur saya dengerin umuran siaran dari saya bayi umur iya Pak Mody boleh di tengah dulu berfoto dulu dengan teman-teman di tengah dulu foto dulu sama teman-teman media oke 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 sebetulnya ya boleh sebelah kiri dulu bentar bahwa kiri dulu kiri dulu kiri dulu kiri dulu kanan-kanan Baik temen-temen media, nanti kita akan kasih waktu lagi untuk berbantah bersama Sekali lagi boleh kita buka tempat pakannya dong untuk Troller dari Dilan1991 Halo Sebelumnya kali, ngomong dulu kali apa ya Mau ucapkan terima kasih buat temen-temen yang hari ini udah hadir Temen-temen media, cetak online, infotainment, TV You name it, terus temen-temen Dilanisme dan lainnya yang hari ini Temen-temen sponsor juga, terima kasih banyak Kalau dari klub pribadi, I did my best, I did my job Gua udah melakukan yang terbaik dari part gua Sebagai aktor yang memainkan Dilan Gua sudah memberikan 1000% kemarin Jadi semoga hasilnya juga memuaskan dan bisa diterima dengan baik Oleh masyarakat di Indonesia Amin Thank you both Boleh Vanessa gimana, kalau Vanessa Ba boleh kasihin mic-nya ke Vanessa Witsi Ngasih mic, ngasih mic Eh, Vanessa pakai maka yang ini Itu dibalikin lagi ke Iqbal kayaknya Apa? Ya, ba ambil Iqbal yang itu ba Iya Eh, gak apa-apa deh, itu buat Vanessa aja MC-nya bener Gak apa bener, itu buat Vanessa ini kan buat saya Itu kan Nah Emang buat kebutuhan foto aja Hahaha Vanessa Gimana rasanya Ini temen-temen udah luar biasa, di lain semua udah banyak menantikan juga Iya Kembali kehadiran Milaya di 91 Aku mau ucapin juga terimakasih banyak yang udah hadir disini Aku perasanya deg-degan juga Dan tapi seneng banget karena emang tadinya taunya tuh bakal nanti tengah-tengah tahun gitu Tapi sekarang tiba-tiba udah cepet banget dan trailernya udah mau keluar Kemarin cepet liat sedikit dan aku penasaran pengen liat semuanya juga Jadinya gimana finalnya Semoga trailer ini bisa mengobati rindukan Lila tadi kayaknya responnya pada seneng semua ya, seneng gak? Seneng gak? Iya aku tadi seneng banget juga dan terharu agak sedikit mengeluarkan air mata Apa mungkin karena kemarin syutingnya aku enjoy banget dan aku bener-bener masukin ke dalam karakternya Milea ini Jadi tau bagaimana dia sangat cintainya sama Dilan terus sakitnya tuh gimana Jadi tadi pas nonton trailernya pun kesentuh gitu sih kebawa Paling menyenangkan, semuanya rata-rata menyenangkan sih Sampai yang nangis-nangis pun menyenangkan buat aku gitu Kalau yang, apa tadi yang susah ya? Ya paling sulit Gak ada sih, tapi mungkin karena ini sekaligus dua film Jadi mungkin karena waktu aja Jadi harus bener-bener hold perasaannya, rasanya Jadi gak boleh dilepas dulu gitu Fokusnya juga harus kenceng banget ya? Kan shotnya banyak juga kan Jadi emang harus dipertahankan dulu gitu Gak boleh tergangguan Saya tuh sebenernya sebelum film Dilan 90 hadir tuh udah menjadi Dilan Nisme Dari trilogi buku itu waktu aku baca tuh udah yang baper gak keruh-keruhan 3 minggu setelah baca novelnya tuh aku gitu Jadi udah dari awal udah dubrak-dubruk Sampai waktu Dilan 90 nya Release Gak berani nonton takut baper Sampai dipaksa-paksa sama nobar sama temen-temen baru nonton Baru nonton Jadi ketika kemarin Ayah Vidi baik nelfon Terus dihubungin sama pihak produk Selama Max Kan saya harus di briefing Tapi gak tau Belum di briefing Takut benda judul soal ini kan Yang besar kan kita lebaran Iya nanti bisa lebaran ya Yang satu lagi yang salah nama Dek-dekan gua Dek-dekan ya Iya maksudnya Ya tadi tuh kan berarti baru sedikit dari apa yang nanti filmnya akan tampilkan Betul Filmnya sendiri kayaknya kalo gak salah lebih panjang dari yang pertama juga kan Setelah itu jadi Jadi Lebih Filmnya lebih ups and downs gitu ya Emosinya lebih dibikin Naik bahagia turun Karena kalo D90 kan rasanya Semuanya indah gitu ya Kayak all unicorns and rainbows gitu Dilan nya kesannya keren sekali Disitu D90 terlihat Dilan seperti Laki-laki paling dimau di seluruh dunia dan segala macem Iya Sedangkan di 91 ini Lebih banyak konflik Dari semua itu gitu Tiba-tiba banyak saingan gitu ya pak Iya Kalo aku sih biasanya karena aku Anaknya gak bisa diem kan Jadi kalo misalnya lagi break pun Aku tuh nyampur Ke kru Iya Semuanya jadi Karena kru nya juga pada lucu-lucu banget kan Jadi itu bisa ngebangun mood aku juga Nah Iya nanti ngeliat mas Fajar lagi ngapain Ayah pidi baik Terus semua kru aku bercandain gitu Apalagi ada Andovi sekarang lucu banget Andovi Iya 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 Malah kalo lu gimana bang Kalo lagi bete Tapi karena kebutuhan adegannya bete Ya gue bete-betain terus Kayaknya kalo untuk approach Untuk ngebangun chemistry nya Oh Karena ini We've done this before Jadi sudah pernah melakukan ini sebelumnya Nah Jadi ini bukan yang pertama Kita harus Membangun chemistry Dan harus jatuh cinta lagi Dengan satu sama lain Dengan karakter satu sama lain gitu Jadi setelah waktu itu satu setengah Satu setengah Satu setengah Satu tahun gak ketemu Lalu kita ketemu lagi Approach pertama yang kita lakukan adalah ngobrol gitu Approach pertama yang kita lakukan adalah ngobrol Dan menyatukan visi dan misi lagi gitu Kira-kira apa yang mau kita lakukan dengan film ini Terus mau dibuka arah mana film ini Dan lain-lainnya Supaya kita bisa ada di satu frekuensi lagi Dan setelah-setelah di ketemu Langsung jatuh cinta lagi ya Untuk karakter masing-masing ya Iya 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 Kita berusaha untuk Karena kalo gue pribadi gitu Kan sebelumnya gue ada film sebelumnya Satu belum shooting Dylan gitu Gue percaya kalo Dylan itu cuma tidur doang gitu At the back of my head somewhere Yes Jadi begitu gue ketemu lagi sama Milea Ketemu lagi untuk reading Gimana caranya untuk bisa ngebangunin Dylan ini lagi aja gitu Bang gila Itu tadi dengan cara ngobrol Dengan cara sharing Dengan cara menyatukan visi dan misi Dengan cara gimana kita bisa satu frekuensi lagi nih gitu Jadi Kayak di 90 gue pernah cerita Untuk 90 itu kan Kita readnya strangers kan Maksudnya tidak kenal Lalu kita harus bisa saling jatuh cinta Saling percaya Bahwa rasa percaya Kemestri itu ada tumbuh Ketika satu sama lain saling percaya gitu Dan kita udah punya itu Jadi tinggal kayak Eh bangun bangun Balikin lagi Balikin lagi Ingat-ingat yang dulu nih Iya gitu Jadi gak ada kesusahan Atau gak ada hal baru yang Yang spesial Dan kalo dari gue pribadi Gak ada korelasinya sih Dengan kehidupan nyata Sama emang harus kita lakuin Jadi yang pengen ini acting aja ya Iya Siap Vanessa mungkin mau menambahkan silahkan Setuju Iya Kalo aku merasanya Apa ya Aku bisa Ikut Semenyenangkan Kalo lagi Milia lagi ngobrol sama Dylan sih Iya maksudnya kayak Aku suka Kalo lagi ngobrol sama Ayah video baik Gitu gitu Mas bisa Kayak merasa Kayak merasa Milia lagi ngobrol sama Dylan aja gitu Iya Kalo yang Apa tadi Yang tadi suka dari Milia Apa ya? Apa kira-kira? Itu sih bikin Sama-sama sih sebenernya kayak Yang tadi Iqbal bilang Suka bikin kesimpulan sendiri Gak mikir dulu gitu Jadi bisa ditonton nanti di 91 Gua Cukup terasa berbeda ketika gua lagi syuting menjadi Dylan Dan ketika gua sedang menjadi Iqbal sehari-hari gitu Jadi berasa Terasa Untuk dari gua sendiri setidaknya perbedaannya Makanya ketika gua lagi di luar Terus orang manggil gua Dylan Buat gua rasanya lucu Karena Ini buat gua dua orang yang berbeda sih Dua karakter Dua orang yang berbeda gitu Jadi kalo ditanya kesamanya Gua gak tau Kalo jawabannya sama-sama suka cewek Mungkin Terlalu general Terlalu general gitu Iya Jadi Iya sama-sama punya hidung Dan lain-lainnya Jadi Gua tidak pernah Berusaha untuk menyamai diri dari Jadi Dylan juga Karena buat gua What's the point of acting anyways Kalo misalnya lu jadi diri sendiri Kadang kan acting itu kan imitating Life ya gak sih Imitating someone else gitu Untuk jadi orang lain Jadi buat gua Ketika gua menjadi Dylan Ya gua menjadi Dylan Tapi ketika Sudah tidak syuting ya Iqbal lagi Iqbal lagi Itu jawaban yang pertama Yang kedua Apa yang di gak sukain dari Dylan Em Apa ya Em Bingung ya Mau langsung apa yang di wanggilin nih bal Hehehe Gak udah gak di wanggilin Apa ya Dylan ini kan orangnya percaya diri sekali gitu ya Maksudnya dalam artian Oh Oh Bukan gak suka sih Cuman mungkin kayak Kayak sesuatu yang gua relate itu Em Dylan tuh dia Dia suka kayak menyimpulkan sesuatu sendiri gitu Hmm Jadi dia belum tau Maksudnya faktanya terjadi seperti apa Tapi karena dia tidak mau 15 Boleh berdiri Iqbal Boleh berdiri Vanessa Iya Tanda tangan ya Jadi Kita bikin seperti waktu tahun lalu Iqbal Apa namanya Tanda tangan di Vanessa Vanessa tanda tangan di Iqbal Ya Yes Ini bersama-sama ya Dalam hitungan 15 Hahaha Panjangannya Hahaha Oke Siap-siap Udah siap Bal udah siap Mila sudah siap Dylan 3 2 1 Udah kan ini Dylan 19 91 Resmi Kita akan promo keliling Semua lapisan masyarakat Indonesia Boleh sambil ditahan mungkin speedolnya Nah itu dia tahan Atau saya ke teman-teman media Awal-awal sih mereka agak kaget Karena aku dari Pancang Tiba-tiba Sekarang 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 Tapi Mereka juga Comment lagi Press Nah Saya 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 Terima Aku Apa He Sekarang Apa Ha Mis K Tepat Ini Tepat